Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang operator logika dalam bahasa pemrograman python Apa itu operator logika? Operator logika adalah operator yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu data Berdasarkan logika pemrograman Sehingga dari pengujian data ini akan didapatkan nilai true atau falsenya, benar atau salahnya Kemudian untuk simbol yang digunakan dalam operator logika ini ada tiga Yaitu n, or, dan not Dimana untuk operator n akan menghasilkan nilai true atau benar Jika semua statement yang dimasukkan bernilai benar atau true Namun jika salah satu saja dari statement yang bernilai salah atau false Maka nilai yang dihasilkan adalah false Kalau operator or akan bernilai true atau benar Jika salah satu saja dari statementnya bernilai true Sedangkan jika semua statementnya bernilai salah atau false Maka nilai yang dihasilkan adalah false Sedangkan operator not akan bernilai true Jika statementnya salah atau false Namun jika statementnya benar atau true Maka nilai yang dihasilkan adalah false baik langsung saja kita praktekkan penggunaan dari operator logika ini dalam visual studio code silahkan dibuka visual studio code nya oke sudah siap kita buat sebuah file baru kita beri nama logical.py baik sekarang kita praktekkan penggunaan operator logika yang pertama yaitu operator n ingat tadi ketentuannya operator n ini akan menghasilkan nilai true jika semua statement nya bernilai benar atau true baik kita buat statement nya untuk statement yang pertama misalkan kita isi dengan 5 lebih besar dari 3 kemudian masukkan operator logikanya kita tulis n setelah itu kita buat statement yang kedua misalkan kita isi dengan 7 lebih besar dari 5 nah kalau kita amati kedua statement ini bernilai benar atau true kenapa demikian karena pernyataan 5 lebih besar dari 3 ini adalah benar dan pernyataan 7 lebih besar dari 5 ini juga benar sehingga statement yang kita masukkan ini semuanya bernilai true kemudian untuk ketentuan yang kedua operator logikal n ini akan bernilai false atau salah jika salah satu saja dari statement nya bernilai salah baik kita buat statement nya untuk statement yang pertama misalkan kita isi dengan 5 lebih kecil dari 3 kemudian masukkan operator logikanya kita tulis n lalu masukkan statement yang kedua misalkan untuk statement yang kedua ini kita isi dengan 7 lebih besar dari 5 nah sekarang coba kita amati nilai dari masing-masing statement ini untuk pernyataan 5 lebih kecil dari 3 ini jelas salah artinya nilainya false sedangkan untuk pernyataan 7 lebih besar dari 5 ini adalah pernyataan yang benar atau true sehingga dapat kita simpulkan bahwa salah satu dari kedua statement ini bernilai salah atau false kemudian yang terakhir agar lebih mudah dalam membaca data hasilnya dapat kita tambahkan garis penutup di bawahnya oke kita simpan lalu jalankan file project nya kita tulis python logikal.py kita enter nah perhatikan hasilnya untuk data yang semua statementnya benar nilainya adalah true sedangkan untuk data yang salah satu statementnya salah nilainya adalah false jadi kesimpulannya untuk operator n akan bernilai true atau benar jika semua statementnya benar namun jika salah satu saja dari statementnya salah maka nilainya akan false kemudian berikutnya coba kita praktekan penggunaan operator logikal or kita copy paste saja datanya kemudian kita ganti penulisan semua operator n dengan operator or nah sekarang kita masukkan ketentuan dari penilaian operator or ini ingat tadi ketentuannya untuk operator or jika semua statementnya bernilai salah maka nilai yang dihasilkan adalah false untuk kedua statement di bawah ini tinggal kita ganti saja tanda lebih besarnya dengan tanda lebih kecil sehingga kedua pernyataan ini menjadi salah kenapa demikian karena pernyataan 5 lebih kecil dari 3 ini adalah salah kemudian pernyataan 7 lebih kecil dari 5 ini juga pernyataan yang salah sehingga kedua statement ini bernilai salah atau false kemudian untuk ketentuan penilaian dari operator or yang kedua adalah jika salah satu saja dari statementnya bernilai benar maka akan dianggap benar untuk contoh statementnya tetap kita gunakan kedua statement yang sudah ada karena dalam kedua statement ini salah satunya bernilai benar coba kita cek pernyataan 5 lebih kecil dari 3 ini adalah pernyataan yang salah sedangkan pernyataan 7 lebih besar dari 5 ini adalah pernyataan yang benar sehingga dapat disimpulkan salah satu dari kedua pernyataan ini bernilai benar baik kita simpan kita bersihkan dulu tampilan layarnya kita tulis cls kemudian jalankan file projectnya nah perhatikan hasilnya untuk operator or jika semua statementnya bernilai salah maka nilai yang dihasilkan adalah false namun jika salah satu saja dari statementnya bernilai benar maka nilai yang dihasilkan adalah true kemudian yang terakhir kita perhatikan penggunaan dari operator logika node kita copy paste saja datanya lalu kita ganti operatornya dengan operator node untuk ketentuan dari operator node ini adalah nilai yang dihasilkan adalah kebalikan dari nilai statementnya jadi jika statementnya benar maka nilainya akan false namun jika statementnya bernilai salah nilai yang dihasilkan adalah true baik sekarang tinggal kita masukkan operator node beserta statement yang diperlukan kita tulis node kemudian masukkan statement yang benar misalkan kita tulis 5 lebih besar dari 3 kemudian untuk statement yang salah kita tulis node lalu masukkan statement yang salah misalkan kita isi dengan 5 lebih kecil dari 3 jadi pernyataan 5 lebih besar dari 3 ini adalah pernyataan yang benar dan pernyataan 5 lebih kecil dari 3 ini adalah pernyataan yang salah Coba kita lihat hasilnya Kita save, kita bersihkan layarnya Lalu tampilkan file projectnya Nah perhatikan hasilnya Untuk operator node Jika statement yang dimasukkan benar Nilai yang dihasilkan adalah false Namun jika statement yang dimasukkan salah Maka nilai yang dihasilkan adalah true Baik seperti itu pembahasan tentang operator logika Dalam bahasa pemrograman python Mudah-mudahan dapat dipahami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh